Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy dan kali ini Bang Wizzy akan memberikan sesuatu hal yang cukup menarik nih Mungkin diantara kalian sudah mengenal yang namanya Liu Wei atau Dawei ya teman-teman Dia merupakan salah satu CEO dari Miho Yoni yang sering tampil di live streaming developer Mungkin disini ada yang nyadar gitu tentang si Dawei ini yang hampir mirip dengan Wealth yang versi PHO teman-teman Entah kenapa disini gue gabut banget memperlihatkan kemiripan mereka ya Karena memang ini suatu hal yang menurut gue lucu aja gitu loh Yang dimana untuk desain PHO Wealth yang ini sangatlah berbeda dengan Wealth yang sebelum PHO ya Atau di Mind Story Honke Impact Nah kalian bisa lihat disini si Wealth yang ini ada rambut putihnya nih teman-teman ya Ada dua rambut putih ya, mungkin aja ubanan ya Lalu disini si Li Wei atau si Dawei juga memiliki rambut warna putih nih teman-teman Entah ini ubanan, entah memang ini disengaja ya, gue gak tau ya Nah dengan kemiripan inilah yang membuat gue sangat mencurigakan gitu loh Kenapa sangat-sangat mirip banget gitu kan Lalu yang kedua yaitu Megane teman-teman Si Wealth yang ini pake Megane dan si Dawei juga pake Megane Ya memang sih walaupun gaya rambutnya berbeda ya Si Wealth yang ini agak lebih panjang rambutnya, kalau si Dawei ini agak pendek Nah satu lagi nih teman-teman, mereka ini sama-sama pemimpin ya Wealth yang ini pemimpin anti-entropi saat di Mind Story Kalau untuk di PHO-nya sih dia katanya udah pensi nih Udah gak menjabat sebagai pemimpin lagi Nah kalau untuk si Dawei ini ya pemimpin si Mihoyo ya atau CEO-nya Jadi mereka sama-sama pemimpin Lalu yang kedua itu sifatnya teman-teman Nah kalau untuk Wealth yang dia sifatnya sangat baik ya Bahkan dia berkorban demi orang lain Begitu juga dengan si Dawei yang notablenya dulu tuh Kalau gak salah Mihoyo juga pernah menyumbang masker Lalu juga dia membangun sekolah untuk anak-anak yang ada di sana Pokoknya banyak banget bantuan-bantuan sosial yang mereka berikan Walaupun memang jarang tereksplores ya Ya memang pada dasarnya si Liu Wei ini atau Dawei ini sering menyisipkan karakter atau ikonik yang menyerupai dirinya ya Contohnya aja seperti Yunusual Hirochul yang ada di Genshin Impact Dan Boss Wei yang ada di Honka Impact ketika event-event tertentu saja Bahkan nama Liu Wei aja itu pelesetan dari si Liu Wei ya Oke gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya Dan ya itu aja untuk video kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye